Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus Indofarma dan Kimia Pharma TVLA juga Jadi ini kita akan membahas Melanjutkan membahas emiten farmasi Yaitu PT. Pyridam Pharma Bedanya kalau kita ketika membahas Kalbi Indofarma atau Kimia Pharma Maka perusahaan itu besar Ini Pyridam Pharma perusahaannya masih kecil Omsetnya kelihatan cukup besar Lihat di atas 200 miliar Tapi net profitnya di bawah 10 miliar Jadi sangat kecil Kita mulai aja Seperti di layar Ini iktisal keuangannya Jadi PT. Pyridam Pharma itu berdiri tahun 1976 Yang dijadikan oleh insinyur Sarkri Kosasi Pertamanya ditujukan untuk produksi obat hewan Kemudian tahun 1985 Mulai produksi obat manusia Terus mempasarkan alat laboratorium Kemudian tahun 1993 Produksi obat hewan Dipindah ke PT. Pyridam Veteriner Jadi terpisah dari Pyridam Pharma Kemudian tahun 2001 Piva melakukan IPO Masyarakat atau publik Itu dikasih 23,07% Terus tahun 2006 Ekspor pertama ke Filipina Walaupun kelihatan keren Tapi Omset ekspor Nanti kita Ikan bahas Itu kurang dari 1% Terus sekarang Pemegang saham pengendarinya PT. Pyridam Internasional Sebesar 53,85% Terus insinyur Sarkri Kosasi 11,54% Indrawati Kosasi 5,77% Lindia Kosasi 5,77% Hasan Chandra 6,88% Sisanya masyarakat 16,19% Terus mereknya Yang Ada merek Produk mereknya Banyak Seperti obat-obat biasa gitu Contohnya Osteor Plus Natabion Datan Pyridol Epsonal Pisolan Dan lain-lain Banyak sekali Kemudian Pyridol ini Melakukan IPO Di tahun 2001 Harga persahamnya 105 persaham Terus kantor Ini yang unik Kantor pusatnya Di Ruko Vila Kebonjeruk F3 Dan itu pun Masih sewa Jadi mungkin Ada yang tinggal Dekat sini Atau tahu Kondisi ini Ruko Vila Kebonjeruk F3 Itu kantor pusatnya Di Kebonjeruk itu Yang pabriknya Di Cianjur Terus Di tahun 2008 Piva ini Meminjam 8,4 Miliar Untuk beli tanah Di Pagedangan Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Seluas 3.400 meter persegi Untuk bikin kantor Jadi Nanti Di keuangan Ada hutang-hutang bank Itu buat Membangun kantor pusatnya Terus seperti Seperti Perusahaan lain Jadi Piva ini Perusahaan farmasi lain Piva ini Sedang Dalam kondisi Yang Kurang baik Karena Adanya BPJS Karena Obat BPJS itu Pasti marginnya tipis Karena BPJS Nawarnya Parah Kata Detailernya Terus Jadi ketika Ada biaya Import Ada kenaikan Biaya Import Maka Marginnya Bisa Terhapus Dan Bisa Terjadi Kerugian Jadi Sampai Sehoror itu Terus Masalahnya Semua Sama Terus Bahan Baku Obatnya Masih Import Sehingga Sehingga Ketika Dolar Naik Maka Kemampu Labahan Piva Jadi Terekan Terus Sekarang Ada di Cina Sedang Ada masalah Lingkungan Sehingga Pabrik-pabrik Bahan Baku Obat Sedang Ditekan oleh Pemerintah Cina Karena Itu Biaya Ini Terus Di 2019 Di 2018 Piva Itu Bikin Produk Derma Jadi Derma Itu Kulit Jadi Kulit Dan Kecantikan Mengikuti Trend Yang Sekarang Terus Yang Unik Adalah Piva Tidak Ikut JKN Jadi Tidak Ikut BPJS Jadi Arus Kasnya Relatif Baik Daripada Yang Lain Ini Entah Keunggulan Atau Enggak Terus Strategi Pemasarannya Seperti Biasa Jadi Sama Seperti Perusahaan Lain Jadi Dengan Potongan Jadi Diskon Diskonnya Besar Ke Apotek Apotek Kenapa Kok Gitu Karena Persaingannya Sudah Berat Dan Pasarnya Di Indonesia Sudah Jenuh Ini Yang Penting Ya Karena Pasarnya Berat Dan Persaingannya Berat Dan Pasar Jenuh Sehingga Banyak Perusahaan Farmasi Yang Haga Saatnya Turun 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 Terus Terus Dari Omset 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 Piva Ini Ada Tiga Tiga Ada Empat Segmen Usahanya Yang Pertama Adalah Farmasi Dan Maklun Terus Kemudian Alat Kesehatan Kemudian Derma Kemudian Export Nah Yang Nomor Satu Penyumbangan Aset Omset Terbesar Yaitu Farmasi Dan Maklun Sebesar 95,8% Kemudian Alat Kesehatan Sebesar 3,75% Derma Sebesar 0,03% Dan Export Sebesar 0,39% Jadi Yang Paling Besar Masih Segmen Usaha Farmasi Dan Maklun Maklun Ini Toll Manufacturing Terus Kedua Alkes Ketiganya Export Dan Keempatnya Derma Tapi Export Dan Derma Di Bawah 1% Jadi Bisa Kita Singkirkan Dulu Yang Paling Penting Adalah Farmasi Dan Alkes Dari Kapasitas Produksinya Di Tahun 2008 Kemarin Itu Persentase Pemakaian Kapasitas Industri Masih Di Kisaran 50-60% Jadi aman Kecuali Pembuatan Krim Tapi Pembuatan Krim Itu Omsetnya Kecil Beberapa Milyar Saja Jadi Untuk Kebutuhan Dana Yang Besar Untuk Pembuatan Pabrik Baru Atau Penambahan Mesin Baru Itu Relatif Bisa Kita Singkirkan Terus Dari Ketisar Keuangannya Jadi Omsetnya 250 Milyar Di 2018 Naik 12,3% Terus Gross Profitnya 151 Milyar Operating Profitnya 14,5 Milyar Net Profit Margin Itu 8 Net Profitnya Itu 8,4 Milyar Jadi Masih Kecil Sekali Yang Baiknya Adalah Net Profit Itu Tumbuhnya 18,5% Walaupun Kecil Terus Net Profit Margin Yang Kecil Sekali 3,3% Bede Jauh Sama Kal B Yang Ada Di Angka 11% Terus Cross profit Marginya 60,3% Jadi Cukup Besar Lebih Besar Daripada Kal B Tapi Net profit Marginya Kecil Kecil Lebih Jauh Lebih Kecil Daripada Kal B ROE Di 7,1% ROA Di 4,5% Jadi Tidak Terlalu Menarik Terus Sekarang Kita Ke Laporan Ke Sisi Keuangannya Tadi Karan Rasionya 2,75 Kali Yang Cukup Bagus Dairnya 0,57 Juga Cukup Bagus Terus OCF Nya Itu 4,8 Miliar Jadi Di 2017 OCF 20,9 Miliar Juga Bagus Terus Bila Kita Melihat Dari Kas Kecil Sekali Cuma 1,95 Miliar Terus Pihutang Usahanya 42,7 Miliar Inventory 41,6 Miliar Inventory Ini Yang Naik 10% Dari 36,8 Miliar Kemudian Aset Tetap 90 Miliar Utang 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 Jangka Pendek 15,5 Miliar Terus Utang Bang Jangka Panjangnya Itu 7,5 7,5 Miliar Jadi 23 Miliar Utang Bang Berbunga Kasnya Kecil Sekali 1,95 Miliar Nah Tapi Karena Operating Kas flow Besar Dan Pihutangnya Juga Besar Jadi Masih Aman Dari Liquiditas Masih Cukup Bagus Viva Terus Dari Solvabilitas Juga Cukup Bagus Terus Dari Cash Low Juga Bagus Yang Menarik Ini Dari IPO Sejak 2001 Tapi Saldo Labanya Baru 63 Miliar Tukup Menarik Jadi Itu Jadi Sekarang Kita Ke Rating Jadi Rating Bisnisnya Kita Kasih Nilai B Karena Bisa Tumbuh Walaupun Net Profitnya Kecil Terus Dari Sisi Keuangan Kita Kasih Nilai B Juga Karena Kasnya Kecil Walaupun Liquiditas Salvabilitas Dan Cash Flow Bagus Terus Berikutnya Dari Management Kita Kasih Nilai B Karena Berani Mengambil Jalan Yang Tidak Biasa Dengan Tidak Bergabung Dengan JKN Jadi Seperti Itu Analisa Piva Atau Peridam Farma Bila Ada Pertanyaan Terkait Piva Silahkan Tulis di Kolom Komentar Di Bawah Bila Anda Memiliki Usulan Emiter Ingin Dibahas Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Bila Anda Lebih Suka Membaca Analisa Berupa Tulisan Silahkan Kunjungi www.irvanda.id Terima kasih Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum